Halo Mam, Assalamualaikum Selamat datang kembali di Anababy TV Terima kasih ya karena sudah menonton video ini Oh iya Mam, memilih sabun bayi itu memang gampang-gampang susah ya Apalagi kalau bayinya memiliki kulit sensitif Dan 90% bayi baru lahir itu memiliki kulit sensitif Kenapa demikian? Karena bayi baru lahir memiliki lapisan kulit yang lebih tipis Dan jaringan kulitnya belum terbentuk secara menyeluruh Dan ini yang menyebabkan kulit bayi lebih sensitif dibandingkan kulit orang dewasa Nah, untuk itu saya anjurkan Mam semuanya Untuk memilih sabun bayi yang bebas dari bahan pengawet Dan mengandung pH yang sesuai dengan kulit bayi Dan yang terpenting Sabun bayi itu harus sudah teruji oleh dermatologis ya Mam Agar kandungan pada sabun bayinya aman untuk kulit bayi sensitif yang baru lahir Nah, disini saya sudah punya 4 varian Nah, disini ada yang sabun doang Ada yang sabun sekaligus sampo Nah, yang pertama kita ini ada yang punya Sweet Sal Baby Bed Higher End Body Aloe Vera Ini sabun sudah sekaligus sampo ya Mams Klaimnya membersihkan dengan lembut Ini sudah teruji secara klinis Selembut sentuhan ibu Sweet Sal Baby Bed Higher End Body Diperkaya dengan aloe vera dan chamomile dari alam untuk kulit lembut Serta propitamin B5 untuk nutrisi rambut berkilau Formula lembutnya membersihkan dan membantu menjaga kelembaban alami kulit dan melindungi dari kekeringan Sehingga bayi senantiasa sehat dan lembut Ini sudah teruji sipo areal genic Milt on ice pH netral Dermatologi kalites Perhatian hanya untuk pemakaian luar Dan disini juga yang terpenting Ada logo halalnya ya Mams Jadi ini sudah halal dan aman untuk bayi Ini yang untuk aloe vera Dan yang ini ada Sweet Sal Baby Bed Higher End Body Antibacterial Melawan 99% kuman dan lembut untuk si kecil Teruji klinis Selembut sentuhan ibu Sweet Sal Baby Bed Higher End Body Antibacterial Formula dengan kandungan chamomile Efektif melawan 99% kuman dan lembut di kulit Serta propitamin B5-nya untuk menutrisi rambut sehingga lembut dan berkilau Produk 3-in-1 ini yang dapat digunakan untuk keramas Untuk keramas mandi dan cuci tangan Pada saat mandi dan keramas Tuangkan pada tangan Usapkan secara lembut ke rambut dan seluruh tubuh Lalu bilas hingga bersih Gunakan juga secara teratur untuk membersihkan tangan si kecil Terutama setelah beraktifitas Hipoallergenic Milk on Ice pH Neutral Dermatologi Kalites Perhatian hanya untuk pemakaian luar Jadi Kalau ini 2-in-1 Sabun plus sampo Nah kalau yang ini 3-in-1 Sabun Sampo Sama bisa juga untuk cuci tangan si kecil Ini yang untuk sweet salt antibacterial baby bed Hair and body Nah kalau yang ini Sweet salt with minyak telon baby bed Membersihkan dan memberikan kehangatan Hingga setelah mandi Teruji klinis Selembut sentuhan ibu Sweet salt baby bed with minyak telon Sabun cair yang diperkaya dengan minyak telon dan camomel dari alam Formula lembutnya Yang merupakan perpaduan sabun cair dan minyak telon Dalam satu langkah membersihkan sekaligus Memberikan kehangatan hingga selesai mandi Tuangkan pada tangan Usapkan secara lembut ke seluruh tubuh Lalu bilas hingga bersih Hipoalergenic PH netral Dermatologi kalites Nyamannya balutan handuk dan bunda Membuatku hangat sehabis mandi Nah kalau ini Ini gak bisa dipakai buat keramas ya mams Ini khusus untuk badan Sweet salt with minyak telon baby bed Nah lalu kita disini juga punya Sweet salt rich honey baby milk bed Maaf ya ininya agak kotor Nutrisi ekstra untuk kulit bayi yang kering Teruji klinis Selembut sentuhan ibu Ini juga di khususin untuk badan doang Gak bisa buat sampo Sweet salt rich honey baby milk bed Diperkaya dengan madu Pelembab alami dari alam Serta propitamin B5 dan vitamin E Untuk kulit lembut si kecil Formula lembutnya Membersihkan dan membantu Menjaga kelembaban alami kulit Dan melindunginya dari kekeringan Sehingga kulit bayi Senantiasa sehat dan lembut Tuangkan pada tangan Usapkan secara lembut ke seluruh tubuh Lalu bilas hingga bersih Itu cara pemakaiannya Dan ini juga udah hipoalergenic Lembut di mata PH netral dan dermatologi tes Ini untuk Sweet salt rich honey baby milk bed Ini juga tidak bisa Dipakai untuk keramas ya mam Hanya untuk badan doang Nah jadi itu Empat varian Sweet salt baby bed Yang ini Dua ini bisa Untuk Badan dan keramas Dan yang ini Yang dua lagi Hanya untuk badan Terus untuk harganya Yang aloe vera ini Yang 200 mili Kalau di baby shop Baby shop Sekitar harganya Rp22.000 Rp22.000 Sampai Rp22.000 Yang ini juga sama Rp22.000 Sampai Rp20.000 Yang ini Kalau yang sweet salt Minyak telon Harganya Rp23.000 Ya untuk ukuran Rp200.000 Nah untuk Sweet salt baby rich honey Ini Untuk ukuran yang Rp200.000 Terbilangnya lebih murah Ya ini harganya Rp17.000 Sampai Rp18.000 Di baby baby shop Dan yang paling terpenting Ini semuanya Ada logo halalnya Ini halal 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 Dan halal Nah ini semua Jadi udah Logonya udah ada halal Dan juga udah Teruji secara dermatologi Jadi kandungan-kandungan Yang ada dalam sabun ini Aman untuk si kecil Nah yang tiga ini Bisa untuk bayi baru lahir Tapi yang ini Yang sweet salt Minyak telon Ini gak boleh ya Untuk bayi yang baru lahir Soalnya disini ada anjurannya Hanya untuk Pemakaian luar Nah ini Disarankan Disarankan Untuk penggunaan Pada bayi Tiga bulan ke atas Jadi Kalau sebelum tiga bulan Anjurannya Tidak boleh ya Itu ini Udah teruji secara dermatologi Harganya sudah Sekarang Kelebihannya Kelebihan dari sweet salt ini Kelebihan sweet salt baby bed Kelebihannya Satu Terbuat dari bahan alami Yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit Yang kedua Aromanya lembut dan enak Yang ketiga Tidak membuat kulit bayi kering Yang keempatnya Harganya Tidak mahal Untuk ukuran 200 mili ini Kisaran harga 20 ribu Tidak terlalu mahal ya Untuk Produk Hair and body Dan yang kelima Mudah ditemukan Di supermarket Di baby shop Di e-commerce Di toko-toko online juga banyak Dan untuk Kekurangannya Untuk saat ini Saya pribadi masih belum menemukan Kekurangannya ya mam Jadi ini sangat cocok sekali Untuk bayi baru lahir Dan ini juga wanginya lembut Teksturnya lembut Dan nyaman digunakan Oke mungkin segitu aja Video kali ini Semoga menjadi referensi Bunda-bunda semuanya Mam semuanya Untuk memilih Sabun bayi Yang cocok Untuk kulit sensitif Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Assalamualaikum Terima kasih